Bagi para pembelok sejarah Nahdutul Ulama, segera datang ke tampak beras, bersimpu di bawah hap, minta maaf untuk berhenti membangun narasi, memaksakan pembelokan sejarah Nahdutul Ulama. Karena itu adalah tidak benar, mohon maaf Aba Habib Lutfi, segera datang ke tampak beras, bersimpu ke bawah hap, beliau yang sesungguhnya sebagai pelaku sejarah, penggerak dan pendiri Nahdutul Ulama, dengan restu Haduti Syekh Muhammad Ashimashari. Apura, maaf Aba Habib Lutfi, segera datang ke tampak beras, bersimpu di bawah hap, beliau yang sesungguhnya sebagai santri panjenenggan, pengen lulusakan sejarah Bismillah, kuala pengen, mila terombongan di panjenenggan, kalimba Ashimashari Yudi aku, Mbak Wahab, mulai santri panjenenggan Dari titik 0, sang inisiator, pendiri NU, Mbak Wahab, ke Haji Wahab Hasbullah Kami, pada Suka TV, meniatkan melakukan revitalisasi sejarah, berdirinya NU Jangan main-main dengan pembelokan sejarah, karena sejarah adalah identitas sebuah bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pembeli saya, pada Suka TV Ini adalah salah satu upaya kami untuk melakukan revitalisasi sejarah NU Pelurusan sejarah berdirinya NU Kami sekarang berada di Makbaroh Salah satu pendiri NU Penggagas, inisiator Berdirinya Nahdlatul Ulama Yaitu K.H. Wahab Hasbullah Atau Mbak Wahab Yang berada di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur Saya bersama dengan Kang Solihin Santri dari Tambak Beras Dan Santri dari Mbak Wahab Baik, Kang Solihin Tentu ini tidak asing bagi Anda Makbaroh ini Sekarang muncul Pembelokan-pembelokan sejarah Padahal Senyatanya Inilah inisiator Dan penggerak berdirinya Nahdlatul Ulama Apa yang akan Anda ungkapkan Di depan Makbaroh Dan makam atau makam Mbak Wahab ini Terima kasih Mbak Yusuf Saya tidak bisa ngomong Mbak Yusuf Karena Ini bulan Agustus Saya dengan niat dari rumah ke sini Pengen ngadu kepada Mbak Wahab Hasbullah Sebagai Usernya Pergerakan Nahdlatul Ulama Beliau adalah guru kami Beliau adalah sang Penggerak Inisiator Dan juga sang teladan Bagaimana Menubuh kembangkan Semangat Dengan restu Mbak Syumashari Untuk mendirikan Nahdlatul Ulama Dengan keikhlasan Dan ketulusan beliau ini Saya tidak bisa membayangkan Mbak Yusuf Hari ini masih ada orang-orang Yang memperanikan diri Membelokan sejarah Nahdlatul Ulama Padahal Mbak Wahab Mbak Syumashari Mbak Bisri Dan gaya-gaya lainnya Dengan tulus ikhlas Untuk kemaslahan Dan umat Dan rakyat Indonesia Oleh karena itu Bagi para Membelok sejarah Nahdlatul Ulama Segera datang Ketampak beras Bersimpu Di Bahwa Minta maaf Untuk Berhenti Membangun narasi Memaksakan Membelokan sejarah Nahdlatul Ulama Karena itu adalah Tidak benar Mohon maaf Abah Habib Lutfi Segera datang Ketampak beras Bersimpu Kembal Wahab Meliau Yang sesungguhnya Sebagai pelaku sejarah Penggerak Dan pendiri Nahdlatul Ulama Dengan restu Hadutus Syekh Muhammad Ashimashari Dan juga Syekhuna Khulil Bangkalan Madura Dengan kerendahan hati Abah Habib Lutfi Semoga bisa Hadir di Tabak beras Bersimpu di Bahwa Untuk Meminta maaf Dan mengakhiri Untuk Memaksakan Pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama Karena membelokan Sejarah Nahdlatul Ulama Hakikatnya adalah Merubah Dan membelokan Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia Sebagai santrim Bahwa Hab Sam Anwato'atan Mudah-mudahan Siapapun Yang hari ini Masih Membangun narasi Membelokan sejarah Nahdlatul Ulama Saya berada Di Bahwa Hab Ingin bersimpu Mengadu Jangan Mengkhianati Keikhlasan Para muasis Para penggerak Pendiri Dan sang insiator Kehaji Mbah Wahab Asbullah Untuk Dan atas nama Kemasratan Bangsa Indonesia Saya tidak bisa Ngomong lagi Pak Yusuf Hati saya Betul-betul Tercedrai Saya tidak bisa Ngomong lagi Karena Para pendiri Nahdlatul Ulama Termasuk Bahwa Hab ini Beliau adalah Ikhlas Tulus Untuk Mengimpun Para ulama Perikiai Organisasi Nahdlatul Ulama Tidak ada punya Kepentingan Politik Apapun Kecuali Keumatan Kecuali Untuk Dan atas Kemahaslatan Umat Dan rakyat Indonesia Itu saja Itu saja Pak Yusuf Saya sudah tidak bisa Mengomong Mudah-mudahan Siapapun Sekali lagi Yang mau Membelokan Sejarah Segera Taubat Minta maaf Dan bersimpu Di bawah Dan juga Mbak Asyid Masyari Matrusuun Saya tidak bisa Ngomong apa lagi Pak Yusuf Sudah tidak bisa Saya Ya Baik Saya Mengerti Kesedihan Dan kepiluan Dan kekecewaan Kang Sulihin Karena beliau besar Di pondok ini Dan berinteraksi Di sini Di Wakbaro Untuk menimba ilmu Dan juga tentang Kesejarahan Dari titik nol Sang Inisiato Pendiri NU Bawahab K.H.Wahab Hasbullah Kami Pada Suka TV Meniatkan Melakukan Revitalisasi Sejarah Pendirinya NU Jangan main-main Dengan Pembelokan Sejarah Karena Sejarah Adalah Identitas Sebuah Bangsa Terima kasih Jangan lupa like Share Santan Pada Suka TV Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Suka TV Rindani Kula Sebagai Santri Panjenenggan Pengen Lulusakan Sejarah Bismillah Kula Pengen Mila Terumbongan Panjenenggan Kalimbasi Masyari Yudi aku Mbak Wahab Mulai santri panci dengar